Hai teman-teman, apa kabar? Jadi, hari ini gue bakal ngebawain topik yang agak berbeda dari next talk biasanya Tapi ini masih segmen next talk ya Hari ini gue bakal ngebawain topik mengenai Inggris, khususnya Ratu Inggris Nah, kalian tau sendiri kan, siapa itu Ratu Elizabeth II? Ayo, Ratu Elizabeth II itu Ratu Inggris yang paling lama memimpin negara monarki tersebut Tebak, berapa lama? Beliau sudah memimpin selama 65 tahun Lama banget kan? Nah, beliau sekarang berumur 92 tahun Dan beliau telah memimpin Inggris semenjak berusia 25 tahun Semenjak ayah beliau, yaitu Raja George VI, wafat pada tahun 1952 Nah, karena umur Ratu Elizabeth II yang tidak muda lagi, pastinya suatu saat beliau akan wafat Apa aja sih kira-kira yang akan terjadi saat beliau wafat? Tetap ditonton ya Pertama, London Bridge Operation atau London Bridge is down Jadi, saat sekretaris pribadi Ratu mengetahui bahwa Ratu wafat dari dokter pribadi Ratu Beliau akan memberitahukan berita tersebut kepada Perdana Menteri Nah, Perdana Menteri Inggris nantinya akan memberitahkan hal tersebut ke 15 negara bagian yang dipimpin oleh Ratu dan 36 negara yang termasuk dalam negara Commonwealth atau Persemakmuran Inggris Kedua, berita kematian Ratu akan tersebar Secara tradisional, dulunya kalau ada Ratu atau Raja Inggris yang meninggal Ada orang dari istana yang akan berpakaian seperti berpakaian orang berduka atau pergi melayat Memberitahukan bahwa Ratu Inggris telah meninggal dengan cara menempelkan pemberitahuan atau mungkin poster ya di gerbang dari Buckingham Palace Nah, kalau sekarang di masa modern kemungkinan besar berita tersebut akan disebarluaskan melalui media sosial bisa melalui Twitter dan Facebook Nah, masa berkabung dari kematian pemimpin monarki tersebut akan berlangsung sekitar 12 hari Ketiga, lonceng gereja berbunyi dan bendera dikebarkan sengah tiang Setelah kabar wafatnya Ratu setelah tersebar, lonceng gereja di seluruh negeri akan berbunyi Tidak terkecuali Westminster Abbey Yang merupakan tempat di mana nantinya Ratu akan diistirahatkan sementara Yaitu di Westminster Hall sebelum disemayamkan di Windsor Castle Keempat, Parlemen Bersidang Nah, kalian sudah tahu sendiri kan bahwa Ratu Inggris merupakan pemimpin dari negara monarki Nah, karena itu maka kematian Ratu ini ada hubungannya dengan pemerintahan Maka dari itu saat kematian Ratu diberitakan Parlemen dari Inggris atau United Kingdom akan bersidang untuk mengucap janji bahwa mereka akan terus setia kepada penerus kerajaan selanjutnya Yang kelima, Pangeran Charles naik tahta Nah, kita tahu sendiri kan bahwa keturunan selanjutnya atau ahli waris selanjutnya yaitu Pangeran Charles Nah, saat Queen Elizabeth meninggal, Pangeran Charles otomatis akan menjadi raja Nah, prosesnya itu akan berlangsung sebenarnya saat Ratu Elizabeth sudah meninggal Sore harinya, pada hari itu juga Pangeran Charles akan memberikan pidato Nah, keesokan harinya pada pukul 11 pagi Pangeran Charles akan disumpah untuk menjadi raja Tapi uniknya nih, ceremonial dari pengukuhan bahwa dia akan menjadi raja itu tidak akan berlangsung selama beberapa bulan setelah waktu berkabung dari kematian Ratu Elizabeth Nah, setelah itu Pangeran Charles tentunya akan memilih namanya sendiri Kok gitu? Iya, karena kita bisa melihat nih dari sebelumnya bahwa ayah dari Ratu Elizabeth yaitu King George VI yang bernama Sri Albert Beliau memilih nama menjadi King George VI menjadi nama rajanya Nah, ada kemungkinan juga bahwa Pangeran Charles akan tetap menggunakan namanya Charles Sehingga namanya saat dia akan naik tahap menjadi King Charles III Nah, setelah itu Pangeran Charles ini akan mengelilingi negeri untuk mengintroduce dirinya Atau memperkenalkan dirinya bahwa dia akan selanjutnya menjadi pemimpin dari negara monarki tersebut Nah, setelah Pangeran Charles selesai dari turnya Maka Ratu Elizabeth yang sementara disemayamkan di Westminster Hall Akan diistirahatkan atau dimakamkan di Windsor Castle Nah, terus ada beberapa nih fun facts yang akan terjadi saat Ratu Elizabeth telah meninggal yang berhubungan dengan negara Nah, sebagai contoh lagu nasional Inggris yang ada kalimatnya Long Life the Queen akan berubah menjadi Long Life the King Nah, selanjutnya pecahan-pecahan uang yang ada di Inggris, Kanada, New Zealand, dan Australia Yang ada gambar Ratu Elizabeth itu akan digantikan atau secara bertahap nih Diambil dari peredaran lalu digantikan dengan uang yang diproduksi ulang dengan gambar raja selanjutnya Jadi, gitu dulu info gue mengenai hal-hal ini atau yang seputar kerajaan Kalau kalian suka sama hal-hal ini atau kalian punya ide yang lain Please banget kasih tau gue apa yang harus gue bahas selanjutnya Dan bantu gue untuk ngembangin channel ini Nah, semoga kalian mendapatkan manfaat dan ilmu yang berguna Sampai jumpa, dadah!